Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel Jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan beberapa settingan yang menurut saya recommended banget untuk kalian gunakan Dan bisa kalian rasakan sendiri bagaimana sensasi performanya dalam bermain PUBG Mobile di device kalian masing-masing So jangan kemana-mana, kita intro dulu, keep stay tuned on Ramhan Channel Oke teman-teman, jadi disini saya masih berada di Nusantara Project versi 1.1 ya teman-teman ya Dimana untuk kernelnya sudah saya ganti menggunakan kernel TRB 04.05 yang game it ya, yang Android 10 Dimana GPU nya itu di angka 2.46 GHS dan juga GPU rendernya itu serinya 5.12, 5.85 MHz ya teman-teman ya Terus untuk masalah modul Magix nya, disini saya menggunakan 3 modul nih teman-teman ya Yang pertama itu Busybox Pro Android, itu pasti ya karena kita menggunakannya untuk gaming Terus yang kedua Thermal Unlocker 855 ya, ini masalah thermalnya Jadi untuk masalah thermal ini universal teman-teman ya, maksudnya universal Kalian boleh menggunakan thermal lain jika kalian tidak cocok menggunakan thermal ini Yang ketiga Lab GPU Performance Wii 5.0 ya, yang terbaru darinya Bang Lab Jadi boleh kalian coba dan kalian rasakan sendiri bagaimana performanya saat bermain PUBG Mobile nanti ya Oke sekarang sekian masalah modul Magix nya Kita beralih ke aplikasi pihak ketiga yang kita gunakan nanti saat kita bermain PUBG Mobile Disini saya menggunakan JM Tools nih teman-teman ya, kita buka dulu aplikasinya Jadi yang berbeda dari settingan-settingan saya sebelumnya Saya juga pernah ya nge-review JM Tools ini, biasanya saya menggunakan settingan di GFX Custom dan juga GFX Instant ya Nah kali ini agak berbeda dengan yang lainnya, saya akan mencoba di GFX Manual Kenapa? Karena disini kita bebas menggunakan sebuah config di luar dari JM Tools nya teman-teman ya, config manapun Dan config sub-nya juga beda ya, maksudnya bisa berbeda gitu ya Nah sekarang kita coba untuk mempraktikannya bagaimana caranya kita memasang sebuah config atau file enjoy di luar JM Tools Apakah akan berbeda hasilnya? Jadi sekarang kalian pilih pasang konfigurasi Oke seperti kalian lihat disini ada user custom, enjoy cjc, game user setting, editor project user setting, dan pansang config lain ya Nah disini karena file yang saya punya itu berupa file enjoy Barusan saja saya download dari grup telegram juga ya Jadi disini saya pilih enjoy cjc Nah disini sudah ada nih teman-teman ya Sudah saya masukkan, tapi buat teman-teman yang belum tahu cara memasukkannya Kita coba bersihkan dulu Anggap aja belum diisi ya teman-teman ya walaupun tadi sudah saya isi Terus kalian pilih file ya Kalian pilih file dan cari dimana kalian mendownload atau menaruh file enjoy yang kalian download tadi Biasanya kalau kalian download ya hasil download biasanya itu filenya berupa zip Nah itu kalian ekstrak dulu teman-teman ya Setelah kalian ekstrak dan dia berupa folder Contohnya seperti ini Nah ini kan zipnya yang di bawah Yang di atas itu foldernya Itu hasil ekstrakan Kalian pilih foldernya Masuk terus sampai kalian ketemu sama filenya Nah ini file nya ya teman-teman ya kalian pilih Nah langsung terisi lagi dia teman-teman Sudah terisi seperti ini kalian kembali ya Terus kalian pilih aktif sub yang bisa dibilang kayak aktif sub andalan kalian deh boleh kok berbeda ya kan misalkan config nya menggunakan iPhone 7 aktif sub nya menggunakan iPhone 6 itu boleh teman-teman ya di jm tool semuanya bisa ya Jadi untuk aktif sub nya disini saya menggunakan aktif sub iPhone 6 ya iPhone 6 plus kita cari dulu saya lupa lagi dimana naroknya Oke disini saya menggunakan yang ultra aja nih teman-teman ya yang di 40 fps Oke ini aktif sub nya kalian pilih saja Terus frame rate per second nya kalian pilih lagi teman-teman ya menyesuaikan dengan aktif sub yang kalian pasang tadi Jadi saya tadi pasangnya di 40 fps sekarang kita pilih di ultra 40 fps Sudah selesai Kalian coba cari Nah kalian scroll ke bawah lagi teman-teman ya sampai muncul ada tanda tuh Terapkan sama apa tuh di bawahnya Kok gak muncul Nah itu terapkan Jangan lupa untuk diterapkan teman-teman ya biar dia kesave Oke terapkan Konfigurasi TFX manual berhasil Setelah itu kalian kembali Dan langsung menuju ke gaming mode Dan langsung login teman-teman ya Oke kita coba login disini Kalian lihat nanti hasilnya bagaimana Pada saat di lobby Oke teman-teman kita sudah berada di lobby dan kalian lihat disini Itu settingan dari enjoy nya berupa seperti ini settingan ya teman-teman ya Untuk masalah grafik Ya kita langsung ke grafik Nah untuk masalah grafik dia ngebuka ke HDR Ultra nih teman-teman ya Tetapi kalau kalian yang gak pengen menggunakan settingan ini dari file enjoy ini Kalian bebas mengganti corak FPS atau apapun itu tanpa takut harus kereset teman-teman ya Itu enaknya JM tools Jadi disini saya coba untuk di smooth dan saya pilih extreme Dan untuk masalah stylenya saya sukanya di shop nih teman-teman ya Saya pilih shop anti-aliasing nya saya matikan Terus shadow nya juga saya matikan teman-teman Oke selesai Kita pencet oke Dan selesai Untuk masalah kontrol disini tenang aja teman-teman Tidak bakalan kereset Ya walaupun disini balik lagi ke layout Tapi settingan yang kita pakai kemarin itu masih ada Tuh Oke Kita save Terus exit Skopnya kereset Ya gak masalah sih Cuman skopnya doang Yang penting settingan yang lainnya gak kereset Oke Oke Saya suka warna biru sih Oke itu aja teman-teman Yang bisa kita review sekarang Yang pastinya FPS nya di 40 Oh iya Meskipun kita save di 40 fps Tadi teman-teman ternyata masih kebuka extreme Gak masalah Kita tinggal balikkan ke ultra aja Atau kalian mau lihat Nih Pergerakannya Enak kan Ya Tetapi kalau di dalam game Apalagi sambil record Apalagi kalau kalian waktu scream atau turni Lebih baik saya sarankan di ultra aja teman-teman ya Oke A few moments later Ya bisa kalian rasakan sendiri Bisa kalian coba Dan kalian nilai sendiri Bagaimana settingan ini Apakah mantap Apakah benar-benar bisa Mendongkrak performa Dari permainan PUBG Mobile kita Kalian nilai sendiri teman-teman ya So terima kasih buat kalian Yang sudah berkomentar Dan juga nge-like dan subscribe channel ini Dan juga mendukung channel ini Agar terus berkembang dan maju Lebih baik lagi dari sebelumnya Terima kasih buat kalian semuanya Akhir kata ramahan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kini kan mau Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati